this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama update oke di episode kali ini kan ceritanya si supu akhirnya dikerjain tuh sama anaknya si san san ya guys kan ayahnya ditelepon tuh suruh pula sih yang Z nya si supu kan emang cuman nanya doang gak maksudnya gak maksud yang lain tuh malah dikerjain sama anaknya nih guys gimana kelanjutannya ini mami minda bling aja ya guys ini supunya berbohon tidur nih guys si supunya mau sendiri nih guys tapi janji bener-bener katanya apakah semuanya sudah dibeli kata jika dan自己 ya semuanya sudah dibeli aku akan mau nunjukkannya bagus padahal bukan jangzi ini kartunya guys kartunya si ini hilang banyak banget 113.000 dolar uang-uangku tiba-tiba bangkert dia nih guys sial ini tidak bisa dibembunyikan sama sekali ternyata ada ikan cupang guys di jangzi cuma bisa ketawa apa yang seharusnya dilakukan mesti gimana ini kalau gitu maksudnya guys ini sufu ingin harus kayak gimana sufu aku juga merindukanmu kaget dong si sufu nya si jangzi tiba-tiba ngomong kayak gitu siapa aku dimana aku apa yang harus aku lakukan lucu deh mimin kalau ekspresi kayak gini si sufu nya gemoe wa selamat menikmati selamat menikmati ayah kamu harus mengambil inisiatif dalam mengejar wanita kamu tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membantu kamu harus bekerja keras si Sansan nih guys jika ada yang kamu butuhkan dari ibu di masa depan tanyakan saja selama ada aku Sansan disini tidak akan ada masalah untuk mengejar ibu itu bagus sekali kata ayahnya itu dia 11-12 ini jelas sama kayak bapaknya selamat menikmati 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 selamat menikmati